Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lilis Pratiwi Purba Dengan NIM 21075160 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Bugah Di sini saya ingin mempresentasikan hasil manuskrip saya Yang berjudul Pengelahan Kuimafin dari berbagai bahan pangan Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu muffin Muffin adalah kue yang populer di Indonesia saat ini Muffin merupakan jenis cupcake yang dipanggang dan bentuk pada umumnya adalah bulat kecil Di dalam sebuah paper cup Muffin ini biasanya disajikan bersama teh atau kopi Sebagai menu serapan pagi atau menu makanan selingan sebelum makanan utama Muffin ini banyak diminati di kalangan masyarakat Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga langsia Muffin ini mempunyai tekstur yang padat Dan bagian isi di atasnya itu menggumpal tetapi dia lembut dan gurih Selanjutnya, muffin ini termasuk makanan ringan Karena dia bisa dikonsumsi di pagi hari Serta bisa dikatakan makanan berat Yang berarti dia bisa dikonsumsi sebelum makanan berat ditiba Atau biasa disebut dengan makanan selingan Karena banyaknya dikonsumsi di menu serapan pagi Muffin ini juga mengandung karbohidrat yang tinggi Yang dihasilkan dari tepung terigu itu sendiri Nah, muffin ini memiliki rasa manis yang tidak berlebihan Berbeda dengan cupcake yang biasanya lebih berasa manis Dan biasanya dijadikan makanan penutup atau misal Selanjutnya Selanjutnya, metode yang saya gunakan dalam meneliti manuskrip yang berjudul Muffin ini adalah Literature Review Literature Review itu berarti beberapa kegiatan yang saya lakukan Yang berhubungan dengan metode pengumpulan data Membaca dan mencatat Serta mengelola bahan penelitian dengan mengumpulkan bahan bacaan sebanyak-banyaknya Berupa jurnal atau artikel Artikel ilmiah yang berhubungan tentang Muffin tadi Lalu saya baca serta dicatat Kembali bagian yang penting dalam proses serta pembahasannya dan kesimpulannya Selanjutnya Selanjutnya itu ada bahan pembuatan muffin Nah, pada umumnya bahan pembuatan muffin itu sangat simpel Yang pertama itu ada tepung terigu Ada telur Ada margarin Ada susu Ada gula Serta baking powder Nah, di sini cara pembuatannya juga telah dijelaskan Yang pertama itu ada Margarin yang terlebih dahulu kita cairkan Lalu kita masukkan susu cair Aduk dan masak sampai hangat Tidak perlu menirih Lalu diangkat Yang kedua itu Kocok telur dan gula Sampai gula larut dan tidak berbuli Masukkan tepung terigu Coklat bubuk Baking powder Dan soda kue Aduk hingga tidak ada yang bergerindil Supaya tidak bergerindil Alangkah baiknya tepung tadi kita saring terlebih dahulu Selanjutnya Masukkan margarin dan susu yang sudah kita campur tadi Dan aduk kembali Step ketiga itu ada Tuang adonan ke dalam loyang Tapi jangan terlalu penuh Karena kue akan mengembang Selanjutnya itu bisa dikukus selama 20 menit Atau bisa di oven Saat mengukus Bungkus tutup dandang itu menggunakan serbet Supaya airnya tidak menetes ke kue Dan jika sudah matang Itu bisa diangkat dan disajikan Jika air tadi menetes ke dalam kue Itu akan memperhambat Pengembangan kue tersebut Dan jika menggunakan oven Alangkah baiknya kita melihat Step by step Dari perkembangannya Agar tidak gosong Atau tidak terlalu matang Disini bisa dilihat dari contoh-contoh bahan-bahan Yang biasa digunakan dalam pembuatan muffin pada umumnya Tetapi karena saya manuskrip Yaitu pengumpulan bahan sebanyak-banyaknya Tentang muffin Yang artinya muffin tidak dibuat Dengan hanya tepung terigu saja Muffin juga bisa dibuat dengan bahan utama yang lain Disini saya akan menjelaskan tentang Pembuatan muffin tanpa tepung terigu tadi Nah disini bisa dilihat bahwa Pembuatan muffin tanpa tepung terigu Bisa digantikan dengan tepung labu kuning Tepung pisang Dengan substitusi ikan nila Dengan tepung singkong Serta tepung ubi ungu Yang pertama saya akan menjelaskan Tentang muffin yang terbuat dari tepung labu kuning Penggunaan bahan baku ini juga dapat Mempengaruhi rasa, tekstur, bentuk, warna, serta aroma Tetapi semua bahan yang digunakan Telah diuji serta kelayakan gizi dan pakainya Berdasarkan penelitian Yang dilakukan oleh Rizmaya, Rina, Elvira, Shamsher Dan Budi Nur Tamah Bahan pengganti tepung terigu Yang biasa digunakan ialah adalah labu kuning Nah tepung labu kuning ini kan banyak Ketersediaannya di Indonesia Namun belum banyak dimanfaatkan Penggunaan tepung labu kuning Dalam pembuatan muffin ini Dapat menambah serat pangan yang tinggi Karena apa? Karena labu kuning mengandung serat pangan yang tinggi Hasil dari penggunaan tepung labu kuning Pada pembuatan muffin Mempengaruhi volume dan pengembangan Pengembangan dengan volume yang besar Dapat mempengaruhi struktur yang lebih berongga dan berpori Sehingga memiliki karakteristik dengan volume yang besar Mempengaruhi struktur yang berongga Pada muffin ini Penuralan volume dan pengembangan Karena kadar air yang dihasilkan dari tepung labu kuning tersebut Kurangnya kadar air ke dalam tepung Dapat menyebabkan elastis adonannya menurun Adonan yang kurang elastis Dapat menyebabkan terbentuknya struktur muffin yang terganggu Karena apa? Karena adonan menahan gas selama pengembangan Kekerasan term muffin yang dihasilkan Dari tepung labu kuning ini juga sangat baik Disebabkan oleh komponen serat pangan Yang terdapat dalam muffin labu kuning Mampu menahan pengembangan muffin saat dipanggang Atau saat dikukus Nah selanjutnya itu adalah Pembuatan muffin dengan Substitusi atau pergantian dengan tepung pisang Nah tepung pisang yang biasa digunakan adalah Pisang gorho Pisang gorho ini merupakan salah satu bahan pangan utama Yang memiliki kader karbohidrat yang tinggi Dan merupakan jenis pisang spesifik lokal Yang sering banyak ditemukan di daerah Sulawesi Utara Selain itu Tepung pisang gorho ini disubstitusi dalam pembuatan muffin Nah warna pada muffin yang dihasilkan dari penggunaan Tepung pisang gorho ini Ialah warna coklat Atau warna coklat ke abu-abuan Karena pada set pemanggangan dengan suhu yang tinggi Terjadi pemecahan ikatan glisofik dari psukrosa Menghasilkan glukosa dan fruktosa Aroma pada muffin menggunakan 50% tepung pisang gorho Memiliki aroma yang enak dan sangat khas Yaitu aroma khas pisang tersebut Serta dengan menambahkan kayu manis Dapat juga mempengaruhi aroma Rasa yang dihasilkan juga sangat khas Rasa pisang gorho yang seperti saya jelaskan tadi Nah sedangkan tekstur yang dihasilkan dari muffin tepung pisang ini Ialah mensubstitusikan 75% tepung Maka rasa yang didapat terasa gurih dan sedap Begitulah kira-kira penjelasan tentang pembuatan muffin Tanpa tepung terigu Dan pada intinya Dengan penambahan bahan baku muffin Atau dengan mengganti bahan baku dengan bahan lain Sangat mempengaruhi kualitas muffin Mulai dari rasa, tekstur, warna, dan aroma Sangat berbeda-beda setiap bahan pangan Bahan pangan yang digunakan Bahan juga sudah dinilai gizi Serta diperiksa keamanannya Dan kelayakan pakai untuk diolah Dengan mengganti atau menambahkan bahan pangan tadi Dalam pembuatan muffin juga dapat menimbulkan Kreativitas pada diri kita Nah selanjutnya ini ada kesimpulan Berdasarkan literatur yang sudah saya baca Maka saya tarik kesimpulan Bahwa muffin menggunakan bahan pangan lain Dapat dikonsumsi Serta memiliki perbedaan Di tiap masing-masing bahan pangan Perbedaan tersebut dapat dilihat Dari bahan pangan yang ditambahkan Dalam penggunaannya Penambahan bahan pangan lain juga Mempengaruhi sektor jual beli di pasaran Dikarenakan bahan yang digunakan Juga mempengaruhi peminat pembeli di pasaran Bisa dilihat Cukup sekian presentasi dari saya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!